Intro Yudi Junadi, kuasa hukum SGG, 42 tahun, tersangka pelaku tabrak lari, mahasiswi Universitas Surya Kencana, Selfie Amalia Nuraini, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Satu di antaranya yakni soal klarifikasi penetapan SGG sebagai tersangka. SGG didampingi Yudi mendatangi Polresci Anjur pada Sabtu 28 Januari 2023 malam. Yudi menjelaskan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kliennya belum pernah mendapatkan panggilan dan pemeriksaan terkait kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, tim pengacara membantah SGG melarikan diri. Yudi juga menilai pernyataan polisi yang menyatakan SGG berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO dinilai janggal. Ia mengatakan selaku kuasa hukum. Ia menyesalkan pihak kepolisian yang terkesan mengambil kesimpulan hanya sepenggal fakta. Ia menilai adanya kewenangan tanpa data dan fakta kuat, merupakan tindak sewenang-wenang semata. Namun di sisi lain, Yudi menghormati keputusan pihak polisian yang memiliki kewenangan menetapkan sebagai tersangka. Pada minggu 29 Januari 2023, Kapolresci Anjur AKBP Doni Hermawan membenarkan kedatangan sopir Audi pelaku tabrak lari mahasiswi Cianjur ke Mapolresci Anjur. Sejak minggu malam, yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan. Karena tersangka sudah menyerahkan diri, pihaknya mencabut status DPO yang sebelumnya ditetapkan kepada tersangka. Di sisi lain, Doni mengatakan ia belum dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Polresci Anjur menetapkan sopir Audi sebagai tersangka tabrak lari mahasiswi unsur hingga meninggal dunia, masuk dalam DPO. Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Ibrahim Tompo mengatakan, pengemudi tabrak lari itu ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara hasil dari penyelidikan. Ia mengklaim tersangka ada upaya melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Hingga akhirnya pihaknya pun mengeluarkan DPO sebagai tersangka laka lantas. Terima kasih telah menonton!